Yang dianggap tabu justru akan merugikan, karena tidak pernah dibahas, tidak pernah terungkap. Jadi nggak pernah tahu, ternyata ada solusinya. Bahwa perawatan ini bukan suatu yang absurd, namun merujuk pada sederet penelitian. Dorongan utamanya secara umum mengarah pada kondisi setelah melahirkan dan perubahan seiring bertambahnya usia. Perempuan ingin menambah kepercayaan diri, mengurangi ketidaknyamanan dan kesulitan fungsional, serta meningkatkan kenikmatan seksual. Identifikasi seseorang membutuhkan perawatan vagina, diantaranya kurang merasakan sensasi, bahkan mengalami rasa sakit selama berhubungan seksual. Iritasi yang ditandai rasa gatal dan sensasi terbakar, kondisi vagina yang terlalu kering, dan pH vagina cenderung rendah. Salah satu cirinya adalah saat misalnya batuk atau tertawa, terlalu kencang air seni keluar sedikit tanpa bisa dikendarikan. Perawatan vagina ini aman dilakukan dengan rasa nyeri yang minimal dan bisa langsung beraktivitas. Setelah sekali perawatan memang terlihat hasilnya, tapi supaya maksimal disarankan melakukannya 3-5 sesi dengan interval tindakan 4 minggu secara teknis. Perawatan tubuh dan kecantikan wajah itu sangat penting, tapi tidak kalah penting adalah perawatan bagian kewanitaan kita sebagai perempuan. Karena itu akan memberikan dampak yang positif kepada diri kita, yaitu kesehatan mental kita. Take your inner beauty skin, start here.